Halo guys, jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insanterkepo ya guys Oke guys, di kesempatan kali ini Saya akan Membuat Atau akan mengisi ulang Cat semprot Atau yang Sering akrab dipanggil Dalam dunia percatan Kalau cap semprot itu Biasa di lock ya Nah di kesempatan kali ini saya akan mengisi Kembali cat semprotnya Agar Bisa digunakan kembali Masih tetap menggunakan Botol ini ya Oke Untuk alat dan bahannya Yang pertama adalah Saya akan menggunakan Bekas cat semprot dari Merek Samurai ya Karena ini Bagus banget ya Wadahnya Kemudian Ini adalah Drop Ban Motor ya Seperti ini Yang sudah saya potong Di bagian sininya Kemudian Kemudian Nanti ini Kunci Dropnya Buat Buka sini Terus Ini Plastik steel Atau buat Merakatkan nanti Biar Tidak Bocor Ya Kemudian Seperti ini Obeng Nanti buat Melubangi Sini ya Biar Ini Bisa masuk ya Oke langsung saja Sebelum masuk ke videonya Seperti biasa ya guys Jangan lupa buat Klik tombol subscribe Yang ada di bawah sini Ya Dan aktifkan tanda loncengnya juga Biar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel Insanterkipo Oke langsung saja Nah ini guys Sudah Tidak Ada isinya Nah Sudah habis Kita akan Melubangi Sini Pakai Obeng Gini ya Kemudian Dikinikan Biar Ininya Bisa Masuk Terus Spreng Dari Seperti A다 Kempat Pakai Tidak Bikini Pemegang Ratu Pakai Bikin Pakai selamat menikmati seperti ini ya guys seperti ini kemudian bagian sininya sininya di amplas ya biar nanti lemnya merakat ya nah seperti ini sudah di amplas kemudian begini ya akan kita masukkan seperti ini kemudian ini di lem ya bagian sini dengan menggunakan lem ini ya selamat menikmati kemudian ini dikasihkan bagian sini ya guys selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini ya guys dan tunggu sampai ininya benar-benar lemnya benar-benar mengering ya dan bisa siap untuk dilakukan pengisian ya oke guys karena ini sudah kering ya nah ini sudah nah ini sudah ini sudah kering dan ini sudah bagus sudah merekat ya guys nah sekarang tahap ke penyampuran ini catnya ya buat dimasukin disini ya ini saya akan menggunakan cat yang berwarna merah ya kemudian nah seperti ini ya guys ini catnya memang karena ini hanya contoh jadi sedikit saja ya yang penting bisa apa digunakan atau bisa masuk dan bisa digunakan lagi seperti apa ini apa buat nyemprot ngecatnya ya oke langsung saja seperti ini yang pertama adalah saya akan membuat ininya ini akan saya buat corong masuk ke sini ya guys biar nanti mempermudah buat masuknya sini ya dengan cara ini dipanaskin ya ini dipanaskin ini ya guys saya menggunakan api ya tidak jadi menggunakan korek karena tadi koreknya tidak bisa karena ini ini sudah bodol sudah rusak ya jadi saya pakai ini intinya intinya ya kita panaskin ya kita panaskin ini tutupnya biar bisa nanti apa buat corongnya ya panas panas guys terus ini ditusukin ya diginiin sudah seperti ini ya jadi biar bisa dibuat corong kayak gini nah seperti ini ya guys nah sekarang udah dikembangin seperti ini ya nah ini apinya ditiup saja pucuannya sini ini kita potong saja nah seperti ini biar ini bisa masuk sini ya oke langsung sekarang kita akan mencampur minyak catnya yang akan kita masukkan nah ini saya menggunakan pertamak teman-teman bisa gunakan bensin atau thinner ya kemudian masukkan sini usahakan encer saja biar nanti tidak tersumbat waktu masuk selang di cat semprotnya ya kita aduk biar tercampur catnya ya kemudian kita masukkan ke botol sini ya guys setelah ini tercampur kemudian saya gunakan corong biar tidak dumpah corong buatan sendiri guys masukkan kita begini nah ini masih ada yang kental biar masuk biar masuk kemudian kan seperti ini kemudian kita aduk-aduk kita campur campurkan disini seperti ini sampai benar-benar tercampur nah warnanya merah ya guys nah sekarang kita masukkan ke dalam sini ya guys ke dalam sini kita buka dulu kancing 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 ya guys kemudian saatnya kita masukkan cat nya di sini ini ya oh pelan-pelan guys kemudian selamat menikmati ini capnya udah masuk ya guys udah terasa kemudian tutup-tutup apa ini kedopnya ya gini kemudian kita ini kasih kasih angin ya melalui apa kayak pumpa ya pumpa manual ya memasukkan kayak mumpah dan kayak pada umumnya ini ya gampang ditambah nanti seperti ini ya guys kemudian seperti biasa ya kita digoyang-goyang gini digoyang-goyang gini ya biar masuk zatnya nah sekarang akan kita coba sudah berhasil atau tidak ya berhasil atau tidak kita semprotkan pada ini saja bugger nih oke kita lihat oke guys ini udah berhasil ya guys jadi buat teman-teman yang belum subscribe di channel Insanter Kepo jangan lupa terus support channel Insanter Kepo dengan cara like, good comment, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua oke dan juga jangan lupa tonton video-video yang lainnya di channel Insanter Kepo ya guys karena sudah banyak video-video yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua oke, bye sub indo by broth3rmax